Intro Dokter, tes DNA Fernie Hasan gimana nih dok? Jadi ngebiayain gak sih? Enggak sih untungnya Jadi sebenarnya kan itu kan di podcast kan gertakan lah ya sebenarnya ya Kan Fernie Hasan kan bilang mau tes DNA, tes DNA Jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius Mau beneran atau enggak? Kalau mau ya aku bayarin Untungnya dijawabnya enggak ya Sebenarnya kalau misalnya dia mau mau yaudah aku bayarin Tapi kan eksklusif dong ya kan liputannya di bawah aku kayak gitu Tapi dia bilang enggak mau dan tadi pengacara dia kemarin dateng Dia bilang akan dilansungkan di Singapura mau bayar sendiri katanya Yaudah bagus juga lah aku bilang Tapi dokter sempat ketemu sama Fernie Hasan gak sih? Enggak, padahal dia ada di basement apartemenku dong Dia enggak mau naik ke atas, enggak tahu kenapa Kenapa tuh? Nah tanyainya Fernie Hasan dong Tapi sempat di buju gak sih dong untuk nanya? Udah sampai teleponan aku bilang naik dong Aku bilang kesini dong ngobrol Dia bilang belum siap Berarti belum ada juratan ya? Belum ada juratan ya? Belum Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya Kalau di bulan September belum ada ajakan silahkan di kontenin katanya Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan Tapi kenapa mereka nolak ya? Kira-kira dokter sendiri tahu enggak nih? Nolak apa nih? Bantuan dari dokter Oh mungkin pengen netral kali ya? Sisi positifnya aku ngeliat pengen netral Tapi dari dokter ini ngeliat ke Denny Mengenal juga kan atau gimana sama ya? Apa? Mengenal Denny Sumargo juga atau gimana sama ya? Oh aku kenal dengan Denny Sumargo ya kenal deket ya Dari kejadian kemarin dengan K3 Putri kan aku kenal deket dengan Denny Sumargo Sebetulnya aku enggak mau kontenin ini sih Aku enggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya Karena kan enggak enak dengan Denny sebenarnya Tapi pada waktu ngobrol sebentar Pada waktu itu aku lupa ya bahasa apa ya? Cik Olivia bilang enggak ada masalah Dia bilang Oh ya sudah kalau aku bilang kalau enggak ada masalah Aku bawain Dan aku bawa juga coba independent Aku enggak pandang teman Aku juga enggak ada permusuhan Aku bilang aku coba sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa Itu aja sih sebenarnya Sama perdinya sendiri dokter kenal gak sih? Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo Aku tidak akan mau tes DNA yang kedua Kalau aku ya Karena menurutku tes DNA yang pertama itu sudah palit dan jelas Enggak mungkin itu palsu Enggak mungkin itu dimanipulasi Kalau aku jadi Denny Sumargo Aku tidak akan mau tes DNA yang kedua Untuk apa? Ngapain? Kayak misalnya aku ngomong ya Aku bersetuju dengan Kartika Putri Mau enggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gue udah bebas Udah dinyatakan enggak bersalah Satu tersangkas udah dicabut Ngapain diminta di sidang lagi sekali lagi Kayak gitu punya Sebagai dokter juga Anggapan dari Sumargo kan Pertanyaan yang kedua Berarti Menjelekan juga Presiden yang sama dokter Sudah di sidang Berikan tes DNA itu Menurut dokter sendiri Dari statement beliau kan Beliau tidak menjelekan ya Cuma Mereka mau Untuk tes yang kedua aja Ya kalau dari saya Saya cuma bisa sampaikan Bahwa tes DNA itu Sulit banget untuk didapat Ya Presentasi kesalahannya itu Kecil banget 0,01% mungkin Itu pun mungkin Kelilipan Ketiduran mungkin Atau mungkin Kebanyakan nonton sinanya Aku juga nggak ngerti ya Tapi yang jelas itu Pertanggung jawabannya itu Besar banget Untuk tes DNA Nggak semua lab Nggak semua rumah sakit Bisa melakukan tes DNA Tapi dokter deket nggak sih Sama Bernie Atau kenal gitu bang Nggak kenal Nggak kenal Nggak kenal Nggak pernah ngobrol Ngobrolnya kemarin Pasti ditelepon doang Itu pasti di podcast Dan itu semuanya Tanpa di setting Karena kan dokter kan Tiba-tiba disumpah juga Kan tidak boleh Tiba-tiba Nggak sih hasil yang Tidak sesuai Jadi kan dok Jadi kan tes DNA itu Yang pertama itu sudah membuktikan Tes DNA yang pertama itu Sangat membuktikan Tes DNA yang pertama itu Sudah pasti valid Dan sah Aku bisa ngomong seperti itu Kecuali nanti ada tes DNA yang kedua Yang menyatakan hal yang sebaliknya Dan menurutku Harusnya tidak mungkin Kalau ada tes DNA yang kedua Hasilnya sebaliknya Waduh gempar lah dunia ini Rasanya itu aneh banget Nggak mungkin Kalau menurutku hampir Hampir tidak mungkin Habarnya kalau rumah sakitnya di Singapura itu Pilihan Bernie atau dari kuasa hukum ya? Ya pilihannya dari sisi CFA Tapi Denny Sumargo segini Kenapa pilihan dari Bernie? Denny Sumargo itu Orangnya jental banget ya Aku kenal dengan dia itu Dari 2 tahun 3 tahun yang lalu Memang orangnya jental banget Kalau memang suka Dia bilang suka Kalau enggak Dia bilang nggak suka Dan dia langsung ngomong Dia mau Dia bilang Ya meskipun aku bilang Kalau aku jadi kau Aku nggak mau Ngapain? Ya dia sebenarnya Pengen masalahnya cepat selesai aja sih Aku pandangnya seperti apa? Menurut kamu Dan sebagai sahabat Dan sebagai dokter? Ya aku juga bingung ya Yang satu Menurutku sudah terluka Sekian lama Yang satunya lagi Masih bingung itu Anak siapa? Aku juga bingung juga ya Hehehe Ya kalau mau cepat selesai Di tes DNA secepatnya aja lah Kan dua-duanya sudah mau juga Apa salah? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa